Dalam meningkatkan toleransi antara umat beragama dan menangkal paham radikalisme secara dini, TMM Direktas ke-111 Tahun 2021 Jajaran Kodim 1202 Singgawang menggelar Komsos bersama segenap komponen masyarakat. Program sasaran non-fisik ini dilakukan di selasalah program sasaran fisik TMM Direktas ke-111. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selaturahmi ataupun Komunikasi Sosial merupakan program yang diaplikasikan dalam upaya menenamkan kebersamaan sebagai wujud kedekatan TNI dengan segenap komponen masyarakat. Hal ini dilakukan oleh TMM Direktas ke-111 Tahun 2021 Kodim 1202 Singgawang yang dihadiri oleh perangkat desa, toko masyarakat, dan segenap komponen masyarakat di Desa Setangau Jaya. Dalam menangkal terorisme, TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singgawang menerapkan strategi kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Sasaran dari strategi kontra-radikalisasi adalah masyarakat umum, pelajar, dan tokoh masyarakat dengan tujuan menenamkan nilai keindonesiaan dan nilai kedamaian. Sementara, sasaran strategi deradikalisasi, yaitu kelompok radikal dan simpatisan, bertujuan menghentikan kekerasan dan teror. Sebagai pemateris, Sertu Henrik Anggota Tim Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singgawang menjelaskan tujuan Komsos kali ini sebagai upaya dalam mencegah radikalisasi secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan berjejaring dalam komunitas perdamaian. Herkulanus Acha, Kepala Dusuntri Mulya Desa Setanggawajaya, mengungkapkan rasa terima kasih atas sosialisasi yang diberikan anggota Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singgawang, menurutnya kegiatan ini sangat menambah wawasan tentang radikalisme. Hal serupa disampaikan dan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singgawang, Letkol Infanteri Condro E. Diwibowo, menurutnya ilmu sosialisasi cegah tangkal radikalisme sangat penting karena agar masyarakat desa mengetahui bahaya radikalisme. Dengan komunikasi sosial, diharapkan segala komponen masyarakat dapat mendukung upaya TNI dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, kedaulatan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara. Nama saya Herkulanus Acha, sebagai Kepala Dusun, Kepala Dusun, merasa bersyukur karena adanya penyeluhan-penyeluhan di desa Sentangodaya, Desa Sentangodaya, Dusun Trimula. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tim Liputan melaporkan.